Halo kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat ketemu lagi Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya, Tirayudi Channel Jangan lupa klik tombol subscribe, pada subscribe itu gratis Halo mas pro, ini mas pro yang terjadi, mas pro yang mau kita kerjakan hari ini Banyak oli yang tumpah ya, atau banyak oli yang bocor, lepetan Nah kita mau cari tau bro, dari mana sumber bocornya, ini lihat di gearbox Oh iya ini mobil esteem ya bro, tahun 95 Suzuki esteem 95 ini bro Ini oli banyak banget bro, tumpah Ini Iya bro Terus Disini juga banyak ya bro, ini oli ya bro Nah Terus Lihat di Manipul knalpot ya, exhaust ya Untuk pembuangan nih Ada warna-warna gini Tuh Kayak ada oli ya Jadi kayaknya keliling-keliling ya bro Nah kawan-kawan Saya berbagi tips aja ya, buat teman-teman Atau berbagi pengalaman Jadi kawan-kawan, kalau misalnya mengalami hal seperti ini ya Ini mobilnya Suzuki esteem, saya hanya jadikan suatu contoh ya kawan-kawan Tetapi ini berlaku terhadap mobil-mobil pada umumnya ya Yang Apa Mesin putaran depan atau putaran belakang ya kawan-kawan Dan yang lebih sering terjadi itu mesin di mobil dehatsu ya Seperti Espa, Sebra Atau Suzuki Carry ya Karena itu mesinnya kan miring Berposisi naruhnya Kalau ini kan berdirinya lurus ya kawan-kawan Nah kita Melacak dimana kira-kira terjadi kebocoran ini Nah jadi kalau untuk melihat dimana kebocoran Setelah kita melihat Apa Dimana aja oli-oli yang menetes ini Sepertinya ini kan keliling ya Mas bro Dari mulai sini sedang tadi ya Sudah mulai Apa Basah Ada basah Ini juga ya Kawan-kawan Ini ya Nah terus di sebelah sini juga Sudah ada penumpukan oli ya kawan-kawan Kalau teman-teman bisa lihat Itu ya Itu yang warna hitam itu oli Yang bawah ini Masuk ke celah-celah Nah kalau sempemanya hal ini Tidak segera diatasi ya kawan-kawan Atau tidak kita betulin ya Ini akan mengakibatkan oli mesin akan berkurang Nah kalau oli mesin berkurang itu kan Dan kita tidak segera memperbaiki Kan bisa berbahaya ya Kawan-kawan Nah jadi Sepertinya ini kebocoran terjadi ini ditutup sini ya Jadi teman-teman bisa lihat Ada baut 4 biji disini Satu Dua Tiga Dan Empat Ini bukan balon kuada lima ya Lagi viral Jadi kawan-kawan buka aja tutup ini ya Tutup atas Kalau kita sih sebutnya tutup klep ya Karena dibalik ini ada pelatuk klep Dan disini oli itu naiknya kencang ya Pada saat mesin hidup Apalagi kalau digas Pempa oli akan menekan Dan dia akan naik ke atas sini Untuk dikembalikan lagi ke bawah Berputar terus Sebab di atas sini kan ada pelatuk klep Ada bagian-bagian klep Noken as Dan lain-lain Yang artinya harus dilumurin oli ya Nah ini terjadi Kerusakan pada packing Nah jadi teman-teman Kita coba dulu filter ya Oke Setelah filter kita buka Kita langsung aja ya kawan-kawan Jadi ini sebetulnya bisa teman-teman Bisa mengerjakan sendiri di rumah ya Ini tidak sulit ya Kalau teman-teman punya mobil yang jenisnya sama Seperti ini Esteem Atau Apa Immunity Ya kawan-kawan Jadi kawan-kawan Pakai kunci 10 aja ya Kita buka sini Teman-teman Kita buka 4 baut ini ya bro Nanti kita akan melihat ya Sebetulnya pakingnya seperti apa sih Dia pakingnya ini Beda dengan mobil-mobil ini ya Yang lain ya kawan-kawan Dia bentuknya seperti kertas gitu ya Tempatnya Kalau mobil kayak kijang Atau Avanza Atau yang lain itu kan karet ya Oke teman-teman Supaya teman-teman gak taruh lama Nontonnya saya ini ya Saya skip dulu Untuk nyemot ini Nyemot ini ya Nanti nanti saya Bibuin lagi Nah ini saya copot ya bro Jadi bautnya cuma 4 ini ya Gak ada baut yang lain Sudah ya Memang-mangun saya buka ya Sudah Apa Lepas dia Nah oke Nah ini ya bro Nah Seperti inilah Kawan-kawan Ternyata ini memang Sobek 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 Pakinya Sobek Nah ini kan Sobek bro Nah kawan-kawan Jadi Bocornya ini terjadi Ditutup klep ya Nah inilah klep Bawahnya noken as Di bawahnya ada noken as Nah kawan-kawan Untuk pemula Atau teman-teman Yang mungkin kepengen tau juga Yang belum tau ya Disimak aja videonya Saya berharap Selalu video-video saya Bisa menjadikan manfaat ya Nah teman-teman Kalau teman-teman Silahkan yang mau subscribe Juga boleh Saya berterima kasih Kalau teman-teman Mau berbagi dengan saya ya Untuk subscribe Channel ini Supaya saya semangat Membuat konten-konten Yang bermanfaat Seperti mobil Mesin cuci Kulkas Itu yang bisa saya Posting ya kawan-kawan Sesuai dengan Kelenta yang saya miliki Oke kita balik lagi Ke laptop Nah kawan-kawan Ini ya Lihat nih Jadi Yang terjadi itu Pakinya Bocor Eh pakinya bocor Olinya bocor Gara-gara pakinya Pecah Nih bro Nah Jadi kawan-kawan Kalau udah kayak gini Ya Beli baru aja bro Murah kok ini bro Kalau teman-teman darurat Bisa Tapi kan harus pakai lem juga ya Nah kawan-kawan Jadi kesimpulannya Paking ini nanti kita ganti ya Oke kawan-kawan ya Jadi untuk video selanjutnya Jadi untuk video selanjutnya Kawan-kawan disimak aja terus Video ini Saya akan Apa Menyari packing dulu Dan memasangnya kembali Dan kemudian teman-teman Setelah ini sudah terpasang lagi Ya teman-teman ya Jangan lupa Bekas-bekas olinya kita bersihkan Nah ini ya Kita boleh pakai bensin dulu Sedikit Habis itu pakai air sabun Dan kalau ada kompresor Pakai kompresor Artinya disemprot Dan hindari Air-air itu Kena kabel busi Atau kena saburator Atau lagi kesini ya Delco Jangan sampai kena air Kalau pada saat Ngebersihin Jadi pakai kuas aja Nah kawan-kawan Jadi ini kita bersihkan dulu ya Sebelum pakenya kita ganti Nah ini kan Pinggir-pinggirnya Masih ada bekas-bekas lem ya Ini kan Di baliknya ya Kawan-kawan Nah kita balik kesini Jadi ini kita bersihkan dulu Bekas-bekas lem ini Baru kita bisa pakai Pasang-pasang Maaf Baru kita bisa Pasang paking baru Dan kita tetap Harus memberikan lem juga Karena itu pakingnya Kertas dia Bukan paking Karet ya Dia paking Semacam paking TBA Bahannya Jadi kita mesti tetap Bantu pakai lem Nah disini juga Dibersihkan ya Kawan-kawan Jangan lupa Pinggir-pinggir ini ya Nah ini Boleh pakai sikat kawat Yang kecil Ya teman-teman Ini pelan-pelan aja Oke kawan-kawan Jadi saya bersihkan dulu ya Nah makhluk Ini kan sudah saya bersihkan ya Sudah bersih Seperti ini Sudah gak ada pelangi ya Bekas tadi Jadi saya ngebersihkan Ini pakai sikat kawat Pelan-pelan aja Kalau saya bikin video Ini kan kelamaan ya Jadi teman-teman Sudah bisa paham ya Kita bersihkan Ini tujuannya Supaya waktu pada saat Memasang paking yang baru Bisa rapet ya Kawan-kawan Terus nanti pakingnya itu Nanti kan bercowak ya Ini kayak gini Udah coakan ini nih Nah teman-teman Perhatikan Jangan sampai terbalik Masangnya ya Jadi dia mesti masuk Kecoakan ini nih Paham ya Kawan-kawan ya Satu lagi Jangan lupa Tutup disini Karena ini kan dibaut ya Kawan-kawan Atasnya dibaut gini ya Ini kan baut Nah Di balik ini tuh ada karet Nah ini karetnya Nah lihat juga karetnya Kalau sudah gak bagus Diganti aja Atau kalau mau dibantu lem Bisa Tapi sebaiknya diganti Nah setelah ini Berarti tinggal kita Memberikan lem disini Teman-teman bisa menggunakan Lem ini ya Yang bagus sih Kita makanya Tribun ya Kawan-kawan Ini yang bagus Kita pakai ini aja Tribun Ini gak terlalu mahal ya Harganya masih terjangkau Ya kawan-kawan Dan Kita mengolesi nanti Lem ini disini ya Kawan-kawan Disini di atas Kita olesiin Nah ya kan Sampai merata Baru kita taruh packing Setelah pakai terpasang Ini kita olesin lem lagi Nah Sekarang yang Paling penting Yang mau saya kasih tau ya Teman-teman Berbagi aja ya Pada saat Mengenjangkan baut-baut ini Ya Kalau udah masukkan Ini kita kencangin kan Ini gak boleh terlalu kencang ya bro Karena kalau ini kita kencangin Sesuka-suka hati kita Ada dua kemungkinan yang terjadi Pertama baut ini bisa dol Yang kedua Pakai gitu yang baru itu Bisa pecah lagi Ya kan Logikanya gitu kan Jadi dikira-kira aja Kencangin ya Kalau sudah merata Udah berarti Cara kencangin baut juga gitu Ntar waktu udah masuk Sini Mau kencangin Silang Sini Sini Baru kesini Cara kencangin sampai rata Oke Sekarang berarti Saya mau kasih lem dulu Dan pasang pakinya Baru ya Oke bro Berarti Sudah saya pasang lemnya Pakinya Tinggal kita pasang ya Kalau teman-teman Sampu-menya Perlu memberikan Sedikit lem disini Gak apa-apa ya Kampung Pakai yang tadi aja ya Lem tribun Tipis-tipis aja Gak apa-apa ya Tapi kuncinya satu ya Kawan-kawan Pada saat nanti Kencangin Jangan kencang-kencang ya Artinya yang penting Rapat lah Kita pakai Pakai feeling Soalnya kalau kencang-kencang Bahaya ya bro Nah Kita langsung pasang Nah mas bro Ini sudah selesai Saya pasang ya Ini baut-bautnya Sudah saya kencangin Kencangin-kencangin wajar ya Kemudian Kita harus Mengecek Oli mesin Apabila berkurang Harus ditambahkan Dan pasti berkurang ini bro Walaupun cuma Seperapat ya Atau setengah liter Dia pasti berkurang Kenapa? Karena kan sudah terjadi Kebocoran disini ya Nah sekarang Kita coba cek Podingnya Bersihkan dulu Ujungnya ya bro Ujung sticknya Kita bersihkan dulu ya Baru kita colokin lagi Oke Coba kita lihat Ini kan Harusnya dia ada Di titik kedua ya Nah yang ada Bolong dua itu ya bro Coba kita colokin bro Kita lihat Nah bener kan bro Berkurang kan Dia masih di titik kedua ini ya bro Ini berarti kita perlu menambahkan sekitar 1 liter lagi ya bro Karena ini sudah Coloknya lumayan banyak Oke bro Jadi di ujung video ini Saya mau ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang Mengikuti video saya ini Dengan harapan saya sekali lagi Semoga video ini bisa bermanfaat Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa dibagikan Kepada yang membutuhkan informasi Seperti ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa ya Kawan-kawan Terus kita berusaha Dan pekerjaan-pekerjaan kita Seperti ini Kita akan ngecek kembali Apa aja yang sudah kita kerjakan Supaya jangan nanti ada Kesalahan pada saat Diambil oleh konsumen mobil ini Harus kita pastikan Sudah semuanya oke Bersihkan Oli bekas-bekas oli Dan kunci-kunci semua di cek Jangan ada yang ketinggalan Oke Sampai jumpa lagi Di Rayudi Channel Bye